PEMBICARA 1 30 tahun warga Kuala Manyu dan berikut JU 35 tahun warga Desa Payaluah, SA 29 tahun warga Desa Antong, keempatnya Kecamatan Pantonru. Berikut AR 29 tahun warga Desa Putih, Kecamatan Langsa Lama, Langsa dan SB 41 tahun Desa Payailang, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Sementara para tersangka dan barang bukti yang telah diamankan di Mapolres, Aceh Barat masih dalam pengembangan terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Setelah itu pihak kepolisian juga sedang memburu pemodal tambang emas ilegal tersebut pasca penangkapan 7 orang pekerja di lokasi penambangan. Penangkapan para pelaku tambang ilegal tersebut di kawasan Sikundo dilakukan pada Senin 7 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Nusa Barat. Petugas Unit 4 Tipiter Satreskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas ilegal di aliran sungai Krung Pelanggahan. Amankan 7 orang, yaitu yang kita tangkap pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, yaitu TKP-nya di sungai Krung Pelanggahan, Gampung Sikundo Kecembangan Pantai Cermin, Aceh Barat. Kemudian setelah berhasil, baru kita amankan berserta dengan barang bukti, yaitu satu unik beko, serta alat berupa alat penyaringnya. Ini ketujuh TSK ini di satu tempat atau di tempat berbeda? Di satu tempat. Satu beko berarti orang ini? Siap, ya satu beko. Ini untuk tersangka dikenakan pasar berapa, Pak? Ada pun pasal yang kita kenakan, yaitu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertembangan mineral dan betubara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah.